Video Syahrini naik lagi, akui memiliki pantangan makan agar tetap seperti ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dalam lagu kau yang memilih aku, Syahrini dikenal memiliki badan yang mungil dan juga ramping. Kepada Daddy Corbuzier, Syahrini membagikan kiat-kiatnya agar tetap menjaga badannya seproporsional mungkin. Syahrini membatasi beberapa asupan makanan ke dalam tubuhnya, diantaranya adalah karbohidrat, gula, dan juga daging. Dilansir dari Hobs.id, dari akun TikTok AdBody Ideal, akun ini mengunggah kembali potongan video lama Syahrini yang sedang menceritakan usahanya dalam menjaga bentuk tubuhnya. Video yang berdurasi 24 detik itu menampilkan Syahrini dan suara Daddy Corbuzier dalam suatu acara bincang-bincang. Pada video tersebut, Syahrini sepertinya masih belum menggunakan hijab seperti sekarang. Syahrini yang memakai baju berwarna putih mengatakan dirinya sudah tidak mengonsumsi nasi. Menghindari karboh itu nggak pernah makan karboh sama sekali, ucap Syahrini. Nasi, no, sembungnya. Tak hanya karbohidrat, Syahrini mengatakan dirinya juga tak mengonsumsi gula. Gula itu aku dapetin dari jus mengka dan proteinku dari jus-jusan kacang kedelai. Itu aja ucap Syahrini. Ketika Daddy Corbuzier bertanya kepada Syahrini apakah dia makan daging, Syahrini mengatakan dia tidak makan daging, namun dia menambahkan bahwa ada hari dia bisa memakan lelapan. No, ya, sesekali cideilah kan aku orang Sunda ya, ucap Syahrini. Orang Sunda itu kalau makan tuh di lelapan gitu-gitu sih, masih makan yang rebus ya, sembungnya. Merasa tidak mendapat jawaban, Daddy bertanya kembali apakah Syahrini memakan daging. Syahrini mengatakan dia terkadang memakan daging. Sometimes, ucap Syahrini sambil mengedipkan matanya. Video tersebut langsung mendapat tanggapan dari netizen, sekitar 65 ribu menyukai video tersebut dan mendapat 1,2 ribu komentar. Berikut adalah tanggapan netizen terkait cara Syahrini menjaga bentuk tubuhnya agar tetap langsing. Apalah dayaku gak makan nasi jadi pusing, tulis aku netizen. Kalau saya ya ces udah isdet gak makan nasi satu jadwal aja udah teriak perut saya, tulis netizen lain. Maku gak mampu seminggu no karbo besoknya UTW UGD, tulis aku netizen lain. Benarkah Syahrini selalu berkaca mata hitam karena penyakit ini? Syahrini identik dengan kaca mata modis dalam setiap penampilannya apalagi kalau terlihat di luar ruangan. Alasan kenapa Syahrini selalu memakai kaca mata hitam dalam kesempatan apapun, ternyata Syahrini mengidap penyakit berbahaya. Penyakit apa yang menyerang Syahrini sehingga harus melindungi dirinya dengan selalu memakai kaca mata? Ternyata selama ini diam-diam Syahrini mengidap-idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui. Injah sapana kerap istri Reino Barat itu juga kerap memamerkan daya penampilan yang kelewat mewah. Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya. Takkai Syahrini itu diketahui kerap paling memakai kaca mata hitam di wajah, saat ini Syahrini memang sudah berpati sebagai istri dari pengusaha Reino Barat. Syahrini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kaca mata yang selalu menempel di wajahnya. Ternyata mantan kekasih buku itu demi berniat mengiduni diri dari penyakit. Apa yang sebenarnya dialami Syahrini? Selama ini tanpa keadaan tanpa kekurangan apapun, Syahrini ternyata berita sebuah penyakit. Syahrini juga sering lebih dicorokan tentang sadaya yang tak ingin hamil. Ini sudah tiga tahun melakukan Reino Barat, Injil tak kunjung-kunjung punya momongan. Mungkinkah penyakit Syahrini ini sebenarnya itu mempengaruhi kehamilan tersebut? Ternyata jawabannya tidak, Syahrini menghidap penyakit sius pada matanya. Di balik kaca mata hitam mewah yang dipakai penyakit Syahrini ada berita yang tersembunyi. Istri Reino Barat mengungkapkan penyakitnya. Di balik kegelamuran, siapa sangka Syahrini atau yang terlebih atau Injil itu mengalami sakit yang cukup mengganggu. Itu diungkap Injil telah diwawancarai di salah satu acara televisi bersama sang suami, Reino Barat. Dibuannya diwawancarai soal olahraga yang atis dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Injil yang kerap ia bagikan di instastory-nya beberapa bulan sebelahkan selama masa pandemi terjadi di tanah air. Untuk Reino Barat, pengusaha keturunan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga tinju. Nah untuk Injil sendiri, beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali bermain bulu tangkis bersama suami, adiknya Aisyah Rani dan Iparnia Jeffrey. Akusi aktifnya renang dan mimpang sama punakan cerita Syahrini yang dikuti dari akun Instagram penggemar Injil beberapa waktu lalu. Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda namun karena sempat jatuh dengan belakangannya patah, ia berhenti untuk melakukannya. Selain itu Syahrini yang saat di wawancara itu mengenakan kacau wata hitam bercerita alasan kenapa kerap berhenti mengenakan aksesoris tersebut. Rupanya kacau wata hitam bukan seder aksesoris yang ia kenakan untuk menjel senang piangnya. Injil atau Syahrini punya masalah pada matanya. Mata saya nggak boleh langsung kena senar matahari karena saya ada silinder kanan dan kiri, ucap Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!